Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI didampingi Sekretaris Jenderal DPR menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun anggaran 2023 kepada seluruh alat kelengkapan Dewan. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan apresiasi atas serapan anggaran DPR RI pada tahun 2022 yang mencapai 98,8 persen. Novita berharap anggaran tahun 2023 diserap secara maksimal oleh alat kelengkapan Dewan. 6 triliun dengan harapan DIPA yang sudah disampaikan ke AKD ini bisa langsung dikoordinasikan dengan pimpinan AKD masing-masing dari Kepala Sekretariat sehingga ini bisa diserap semaksimal mungkin. Mewakili alat kelengkapan Dewan, anggota Komisi 5 DPR RI Chen Suilan mengungkapkan selain fokus pada fungsi pengawasan, pihaknya juga fokus pada fungsi legislasi. Kalau legislasi nanti mungkin ada sebagian, tapi kita fungsi pengawasan yang kita unikan. Dengan anggaran yang akan kita itu kita akan maksimalkan sebagus-bagusnya. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, Kesetjenan akan berupaya melakukan perbaikan dan mendorong setiap satuan kerja di Kesetjen DPR RI bekerja efektif dan efisien. Kami sudah mengevaluasi hal-hal apa saja yang memang perlu diperbaiki untuk bisa menjalankan semua program kegiatan sesuai dengan rencana. Kami sudah punya kiat-kiat dalam memonitor secara berkala sehingga anggaran benar-benar secara efektif, efisien, outputnya tercapai, outcome-nya juga tercapai. Oki Dandui, TVR Parlemen, melaporkan.